Jika mencintaimu adalah dosa, mengapa rasa ini tercipta? Dia harus bagaimana sekarang di saat semua cinta itu telah melebur bersama harapannya yang semu? Meratapi nasib, menjadi sesosok gadis yang menggilai cinta hingga kehilangan akal Semuanya kami ingin mengatakan sesuatu, ini kabar baik Sejenak dia menghala nafas sebelum merasakan dadanya yang sesak tiada terkira Shifa hamil, laki yang dicintainya tersenyum menetap Shifa penuh cinta Begitupun sebaliknya, mereka bersuka cita memasang wajah yang begitu bahagia Tidak berlaku baginya, dada anak bergetar hebat Air matanya hendak keluar dengan neluasa sebagai tanda Betapa pedihnya hati gadis itu saat ini Hancur sudah harapannya Kejadian itu masih terngiang di kepala Air matanya kini berjatuhan Dada gadis itu seperti terkena serpihan-serpikan kaca Kecil tapi efeknya sangat menyakitkan Dia tahu dia tak pantas bersanding dengan Rauf Dia tak pantas mencintai pemuda itu lagi sekarang Di hati lelaki yang dicintainya telah terpatri nama seseorang yang sangat berharga Dia membuka layar ponsel, kemudian menekan galeri Sepersekian detik muncullah semua foto Rauf yang dia dapat dari media sosial Aku akan menikahimu Ra, aku janji Kala itu dia dapat melihat kesungguhan Rauf lewat tatapan matanya Nyatanya sekarang dia sendiri yang melihat Rauf tersenyum bahagia Mendapat kabar suka cita jika istrinya hamil Bagaimana melihat lelaki yang kau cintai tengah berbahagia Sebab sebentar lagi akan mempunyai buah hati Bukan denganmu, melainkan dengan wanita yang selama ini kamu kagumi Ya Allah, berkali-kali dia melirih Merasakan pelupuknya semakin memberat Siapa yang akan dia salahkan? Apakah cinta? Namamu siapa? Hei, jawab aku namamu siapa? Oke, aku akan memanggilmu Humairah Karena pipimu kemerah-merahan Sembari menangis, dia mengusap wajah Menyentuh pipi sembari sesenggukan Ya Allah, mengapa dia harus menyukai Rauf? Mengapa kau berikan rasa cinta ini jika akhirnya begini? Ra, sudah sholat? Belum, ya sudah siap-siap saja nanti jika saatnya telah tiba Aku akan mengimamimu lalu mengecup dahimu setelah saya sholat Nanti ya, tapi kamu harus sedikit bersabar menunggu saat itu Ya Allah, semua kenangan tentang Rauf terpatri di otaknya Mengapa? Mengapa semua ini terjadi padanya? Mengapa dia punya perasaan terlarang ini? Jemarinya meremas kerat kuat-kuat spray ranjang Sakit sekali hatinya, dia menangis sesenggukan Pertemuan pertama dengan Rauf di sualayan itu Hingga kemarin saat Rauf melamarnya Mengapa semua jadi seperti ini ya Allah? Sebenarnya apa salah hambamu ini? Pelupuknya bertambah berat Matanya memerah Karena terlalu banyak mengeluarkan air mata Lalu saat pintu diketuk Dia cepat-cepat mengusap pipi Tampak ibu berdiri di ambang pintu Berjalan tergopo mendekatinya Kamu kenapa nak? Mbakmu lagi ada kabar gembira Malah menangis Apa yang kamu tangiskan? Hana menggeleng Tidak, tidak ada Bu, benarkah Allah itu maha adil? Mendengar perkataan itu Mata ibu melotot Astagfirullah nak Jangan pernah ragukan Allah seperti itu Tidak ada yang lebih adil daripadanya Dialah saat segala-galanya Yang menciptakan dan membuat kita masih hidup sampai sekarang Ibu lalu mengumil cemas Dia takut jika akidah anaknya nanti lama-lama terkelupas Mengapa hidup anak selalu berat bu? Cemas dan marah yang tadi terlihat di muka ibu kini meredah Jemari lentik yang berstektur kasar itu Membalai jilbab ana lembut Duk, semua orang pasti memiliki beban hidup Jangan pernah mengeluh atas keadaan yang Allah berikan Barangkali keadaan yang membuatmu berat ini Lebih ringan dibanding dengan keadaan orang yang berada Dalam keterpurukan berkali-kali lipat darimu Artinya apa? Masih ada yang lebih terpuruk darimu Maka dari itu Bersyukurlah Bersyukurlah sampai detik ini kamu masih diberi nafas oleh Allah Bersyukurlah ketika kamu merasa berkecukupan atas segalanya Lihatlah ke bawah jika ingin membandingkan keadaan Jangan pernah membandingkan dengan diri sendiri Tentulah kamu tidak akan merasa puas Pada dasarnya manusia memanglah manusia yang paling kufur, nikmat, seraka dan selalu Menyalahkan Tuhan ketika keadaan tak berpihak kepadanya Mereka lupa Mereka lupa masih banyak yang harus disyukuri Masih banyak hal nikmat Allah yang bisa dicicipi Giginya bergemeletuk Dadanya berdebar hebat Mengapa dia bisa menjadi wanita yang egois seperti ini? Lalu pintu terbuka Seorang lelaki dengan para rupawan mendekatinya Saat itu dia seperti ingin menghilang saja Bagaimana nanti dia akan memulai rumah tangga tanpa dasar cinta? Cinta itu hanyalah milik Zaki Sedang dia tidak memiliki sedikitpun Ya Allah, apakah aku benar-benar wanita egois? Ibu pamit saat melihat kedatangan Zaki Gadis itu menatap lelaki berpeci yang mendekatinya Merangsek duduk di ranjang Entahlah hari-hari berikutnya Apakah sudah cukup untukku belajar mencintaimu? Nanti kalau kamu sudah berada di dunia ini Bapak ajak ke Starbucks ya Shiva tertawa renyah Akhir-akhir ini Rauh sering mereceh Dan itu membuatnya sedikit terhibur Dia mengusap perutnya merasakan ikatan cinta Kepada calon anaknya yang berada di rahim Kenapa harus ke Starbucks? Kan ada seblak Canda Shiva Sedangkan Rauh menggeleng Kita harus memberikan bayi kita makanan yang bermerek Untuk? Dimakanlah Bayi mana boleh makan makanan begitu? Kan yang makan papanya Mereka tertawa lagi Sedang Shiva kemudian menatap ke penjuru ruangan Sudah beberapa bulan terlewati Tapi mereka baru saja mengantar kepergian anak ke rumah Zaki Sang suami Sekitar seminggu sudah dia pulang ke rumah Rauh Tanpa ada bedanya sedikit pun Rasanya selalu mengagumkan bisa tidur di rumah semewah itu Dia sangat berharap adiknya bisa menemukan cinta seperti dirinya Bukan lagi mengharap suami orang seperti dudu dulu Tanpa sadar dia meraih wajah sang suami Matanya masih hitam penuh cinta Bibirnya basah karena air wudhu Dia tahu bahwa lelakinya tidak sealim orang-orang Tapi dia bisa berharap hal-hal akhirat kepada suaminya Ada apa? Suaminya sedikit bergetar Dia menetap Shiva keheranan Dulu aku pernah memimpikan akan menikahi pangeran Pangeran dari surga Dahir Rauf mengerucut kemudian dia terkekeh pelan Tidak tahu apa sebenarnya yang sedang dikatakan wanita manisnya ini Tiba-tiba bercerita tentang bermimpi pangeran surga Memangnya dia ini anak yang masih duduk di taman anak-anak-anak Saat ibu guru meminta satu persatu muridnya bercerita tentang mimpi mereka semalam Lalu ada apa dengan pangeran itu? Jadi menikah denganmu? Shiva menggeleng Belum, belum sempat Kami belum sempat menikahinya di mimpi Saat dia ingin menikahiku Papamu datang mengatakan jika ingin melamarku Melamarkanmu mas Shiva menggelah nafas sejenak Kemudian tersenyum penuh arti Dan mimpi yang paling aku ingat adalah Saat pangeran surga ku datang Berkata Suatu saat aku akan mengelamarmu Tidak dalam khayalan Jadi tunggulah aku putri Aku akan menjadikanmu sebagai ratuku nanti Bila sudah tiba saatnya Dengan bosan Rauf berkata Lalu mengapa kamu ceritakan kepada aku? Entah dia pangeran asli atau tidak Yang pasti dia sangat terganggu Tidak ada yang boleh menjadi suami istrinya Walaupun di dunia bawah sadar sekalipun Karena pangeran surga itu telah menepati janjinya Dia telah menjadikan kuratu di dunia ini Dia mengusap lembut pipi Rauf Menatap temanik mata lelaki itu yang hitam Dengan cinta yang luar biasa membunca Rauf adalah pangerannya Lelaki yang selalu berkata akan menikahi dia Aku benar-benar milikmu sekarang Jadi jangan pernah sakiti diriku lagi Wajah Rauf tersenyum Dia mengangguk Tentu saja Aku tidak akan pernah membiarkan istri tercintaku tersakiti Atau berada dalam bahaya Jika nanti saatnya tiba Aku rela meregang nyawa Sebegitu besar cinta Rauf Hingga Sipa tak kuasa membendung air mata Kini mereka benar-benar telah memulai rumah tangga Merajut kasih dengan sebuah batera Entah kemanapun arah tujuannya Yang terpenting hanyalah mereka akan terus bersama Kembali ke tempat asalnya yang penuh dengan cinta Allah sat yang paling dicintai Cinta dari cinta-cinta yang berada di seluruh permukaan bumi Dadanya bergetar hebat saat melihat senyum terbit di bibir Rauf Demi Allah sayang aku telah siap menjadi nahkoda batera rumah tangga kita Kiranya Allah mengizinkan pemilik cinta di alam semesta Insya Allah Masya Allah dadanya bergetar dengan Haru Karena Haru Dia menetap Rauf kilatan matanya penuh dengan kesungguhan Sayang mari bersama-sama kita melayarkan kapal cinta Buatlah kapal yang paling kukuh dari yang kukuh Sehingga tahan jika nanti badai menerjang Aku mencintaimu mas Katanya bergetar hebat Disaksikan oleh alam semesta Langit dan matahari Aku juga mencintaimu fah Benar-benar mencintaimu Liriknya Besok-besok mereka tidak tahu hal apa yang akan terjadi Bersambung Selamat mencintaimu 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 Selamat mencintaimu